Serunya bermain bola Eh, ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa Wah, Aksa pingin sekali Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu Tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana Tidak boleh Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras Kita mau Dan langsung lari ke tempat yang ramai Tolong Jangan takut atau malu ya Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi Tidak boleh ada yang memaksa kita Untuk melakukan hal yang tidak kita sukai Bahkan orang yang paling dekat sekalipun Seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun Orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli Agar anak bisa ceria kembali Ingat, hubungi Halo baik-baik sekalian Saya rasa kita perlu membuat sebuah kampanye khusus untuk pencegahan kebakaran Kebakaran itu bukan bencana, itu kecelakaan Kalau bencana itu ya sesuatu yang tidak bisa kita kontrol Kalau ini sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah Nah kita perlu ada perencanaan untuk kegiatan masif ini Jadi saya minta nanti Pak Aspeng Menyusun perencanaannya Nanti dipaparkan di dalam pertemuan terbatas atau dalam rapim Untuk kita mencegah Atau kampanye pencegahan kebakaran Ini juga karena pertemuan singkat ya Pak Wan Dibunga itu Pak, konsultasi Konsultasi lagi Mayoritas seperti itu Mayoritas itu Pak Bunda Semangat itu sudah berupaya bersama dengan KM, penelamatkan operasi Industrik Kita apa-apa Kita macam Di situ edukasi sebenarnya Walaupun Tetapi memang Kondisi Kekampungan itu Supaya pas saya kesatikan Pembangunan kesatikan ditombang Ya seperti itu Dan penggunaan kabel juga tidak standar Tidak sebagaimana kita buat Rubah kabel standar Mereka seperti itu Nah penggunaan yang tidak pas Beban kalau berat Itu mengagihabatkan Panas dan terbakar Itu depan-depan Memang Nanti berangkali Pak Aspeng Di samping itu ada upaya-upaya lain Yang kita lakukan Supaya Kita pernah mengalami Soal demam berdarah Lalu kita membentuk Yang namanya Jumantik Itu kan Meriksain Apa? Iya Itu kan jelimet sebetulnya Mendatangi tiap rumah Diperiksa Sebetulnya sama Seperti kita Mendatangi Listrik listrik Menurut saya begini Pak Kita perlu kampanyakan seperti itu Turun ke lapangan Periksa Dan bila di rumah itu Ditemukan sambungan listrik Yang memiliki resiko Pasangin stiker Rumah ini Memiliki resiko Bakaran Biar tetangganya pada lihat Benerin tuh RT-nya lihat Rapatin di RT Lalu kalau ditemukan disitu Lebih dari 10 rumah Katakan Kawasan ini Berisiko Kebakaran Jadi nanti ketika ada Kebakaran Negara kemana? Negara ingetin Kalian beres Nah kitanya Door to door Kita punya Buatkan Peraturan Apakah ingup Apakah pergup Yang mengharuskan Kita melakukan Inspeksi Ke setiap Rumah Nah ini nanti kerjasama Sama PLN Jadi kemudian Keluarkan stiker Keluarkan tanda Keluarkan Tekanan Masyarakat Bapak Ibu sekalian Itu disertai Dengan kampanye Gambar-gambar rumah Ketika terbakar Inginkah Kampung Anda Terbakar seperti ini? Kalau tidak ingin Lakukan perbaikan ABCD Dan Menariknya apa? Karena mereka itu Kebanyakan Bukan pemilik Betul kan? Kalaupun mereka Memiliki bangunannya Tidak punya sertifikat Tanahnya Jadi Ada semacam Situasi dimana Ya pasrah saja sudah Wah ini bukan Properti milik Saya secara legal Saya rasa sudah tidak Bisa kita Diamkan persoalan ini Berlarut-larut Jadi Pak Aspam Bapak Coba susun Siapa tahu Nanti kita punya Pemeriksa macam Jumantik gitu Pak Mungkin pakai Karang Taruna Atau mungkin Malah ibu Tapi ibu-ibu Diajarin listrik Juga repot Nanti Coba ibu-ibu Coba ini Kalau periksa Paling gampang Masuk ibu-ibu Pak Ibu-ibu itu Paling Paling leluasa Masuk Masuk Manapun Jadi nanti Kita punya Petunjuk-petunjuk Praktis Untuk kampanye Lalu kita Bersihkan Jakarta Dengan label Bayangkan Pak Kalau rumah itu Punya stiker Rumah ini Sudah diperiksa Dan Tidak ditemukan Ada Masalah Atau rumah yang ada Masalah Diberi tanda Nanti hal-hal lain Coba dipikirkan Ini kan Pikiran yang keluar Spontan Pikirkan yang Lebih komprehensif Dan Pak Mencari Praktek-praktek Terbaik Di negara lain Yang punya Problem mirip Seperti kita Pasti punya Mirip Seperti kita Disitu Nanti Pak Kita belanja Ide-idenya Jadi Bagus Kalian Sampaikan Pak Sekitar Tadi Soal rumah Yang amat Sempit Kemudian Padat Itu Harus Benar-benar Kita jadikan PR Tersendiri Bahwa Meskipun Mereka Kondisinya Begitu Minimal Terhindar Dari kondisi Bencana-bencana Seperti ini Pak Kira-kira Seminggu ya Pak Terus nanti Bisa dipaparkan Baik Bapak-bapak sekalian Terima kasih Atas Kehadirannya Minggu depan Kita tunggu LH Bahan baru Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.